Halo guys kembali lagi bersama saya Ura bagus kali ini saya pengen banget daftar harga si Xiaomi karena dulu jikal bakal saya juga buka YouTube itu daftar harga si HP Xiaomi jadi dulu mungkin belum hanya belum ada si Xiaomi store ini ya saat ini sudah dan ini Xiaomi store official Rp59.000 produk sudah terjual Oke dan Produk Xiaomi ini dulu saya juga pernah pakai Memang harga dan kualitas itu bertolak belakang gitu Kok bisa harganya murah kuatitasnya sangat bagus banget Cuma memang HP Android itu setelah 2-3 tahun Untuk yang mid-range ke bawah itu sudah performanya melemah guys Kalau yang high-end yang mungkin Mi 10 atau Mi 9 Mi 8 yang kemarin itu Dia masih bertahan kuat gitu loh Sampai 3-4 tahun Tapi kalau yang mid-range ke bawah Kalau kita senang pakai main game Senang video rekaman Atau senang otak-atik Itu termasuk cepat sih dia kualitasnya turun Berbandingkan produk yang lain Bandingkan ya jelas bandingkan Nikon sih Maksud saya karena saya cuma 2 aja pengguna si Xiaomi sama iPhone Jadi dulu saya beli Xiaomi memang karena keterbatasan budget Dan pengennya yang performanya yang terbaik Dan saya dapatkan Xiaomi Setelah itu Samsung sudah mulai mengerunkan harga Menaikkan performa Kalau si iPhone dia tetap sih Jadi setelah saya punya uang saya beli iPhone Dan benar-benar ngerasain itu suatu perbedaan Namun pengalaman saya dulu memakai Xiaomi Itu yang itu tidak berbanding terbalik Kok bisa harganya rendah Cuma kualitasnya tinggi gitu Jadi saat ini memang keren banget si Xiaomi Namun ingat guys Dia Android Kalau pengalaman saya itu 2-3 tahun itu malah performanya turun Sudah mulai nge-lag nge-lag Sudah factory reset Masih juga nge-lag Update Yoast Saya kira semakin bagus Maka lagi nge-lag gitu Oke Ini Atau harga Xiaomi yang sekarang kita mau buat Dan Kok bisa sekarang masih rendah Ini harganya telur RAM-nya 4GB Ini lebih Ini sudah setara dengan laptop sih RAM 4GB Harganya Rp. 100.000 RAM 6GB Harganya Rp. 3.300.000 Yang mendingan Pilih ini dan adanya RAM 8 Ini Rp. 3.700.000 Kok bisa ini Saya penasaran Saya ingin lihat ini Saya bukan Nggak bermaksud Menjualan si Xiaomi ini Cuma kok Ini Snapdragon 720 lagi Aduh Ini yang Snapdragon Mi Trends Sudah mulai ke atas Sudah keren lah Apalagi yang Snapdragon Kepala 8 itu Ini kepala 7 yang depan Sudah keren Kameranya Quad Camera Bisa rekam 4K Baterainya 5000 mAh Emang gila si Xiaomi ini Dia buat Harganya rendah Prosesornya kencang Baterainya tahan lama Kameranya oke RAM oke Memori juga oke Aduh Gimana nak lari segini Sudah 1000 unit terjualan Sudah Berapa juta Kalau ini 3 juta jual 10 unit aja Sudah 30 juta Jual 100 Sudah 30 juta Jual 1000 Sudah 3 miliar Ini kan Gila kan Dari Xiaomi Store ini Xiaomi Aduh Sudah keren lah Keren lah Xiaomi ini Dan Redmi Lab 6 Redmi 9 Xiaomi ini Kalau yang varian tertinggi itu Seringan Masuk ke Indonesia Karena Mereka tahu Kalau Harga sudah agak mahal Cenderung memilih produk yang lain Maka dia berperang di Bitrange kebawah Untuk yang Resmi Kalau yang non resmi Juga banyak Indonesia sudah beredar Oke 990 3,7 Masih tetap Nah ini ada Xiaomi Hairdryer Ada 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 Tas Resel Emang keren sih Xiaomi Lampu Kamera Saya dulu juga Pernah beli Xiaomi Portbank Sampai saat ini Keren banget Masih Pertahan Bagus Nah yang ini Saya beli 200 ribu Oke Kembali lagi Ke official zone Masih Terakhir Note 8 Sekarang Note 9 Travelling Sama Payu Pocophone Nah ini Pocophone Ini yang keren Guys Kita Nengok Nengok Pintar Note 9 Pocophone Pro Memang Harganya Agak Mahal Dia Garansi resmi Mi Smartphone Pro Pro 865 Aduh Keren banget Octa Core 8 8 Pro 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 Bekerja 2,8 3 Hertz Keren lah Memang Ini untuk Gaming Nah ini Untuk Gaming Gak Gak Bersa Dibat Nengok Pocophone Memang Xiaomi Seperti itu Dan Dulu Kita Nggak Mungkin Dapat 2 Juta Oleh Sampai 8 65 Itu Dulu 8 8 20 Sudah 10 Jutaan Ke Atas Dulu Sudah Dapat Seperti Ini Dan Keren Banget Note 8 Note 8 Sudah Nggak Produksi Lagi Sudah Stok Habis Ini Band Habis Saking Banyak Yang Beli WS Charging Oke Oke Lumayan Xiaomi Mi Powerbank 1000 Dulu Saya Sering Mangel Powerbank Karena Sering Habis Baterai Saya Pake Iphone Iphone Dulu Sekarang Udah Nggak Habis Dulu Portable Mouse Mi Wireless Keren Sih Jadi Yang Paling Keren Nanti Note 9 Pro Ini Masih Keren Oke Coba Saya Pengen Yang Tanpa Official Store Anda Nggak Shoot MI Nya Oh Ada Disibutor Xiaomi Note Xiaomi Saya Dulu Pernah Xiaomi Redmi Redmi Di Bawah Xiaomi Note Di Atas Xiaomi Note Itu Ada Xiaomi MI Xiaomi MI Ini Yang Jarang Masuk Indonesia Official Store Official Store Juga Jualan Place Jadinya Auto Laris Koko Ini 2,5 juta Oh Ya Bener Yang Ada Yang RAM 8 128 Note 9 Pro Keren RAM 8 Sudah Lattop Saya Pakai Kami Ini Kebayang Gila Oke Jadi Itu Sedikit Informasi Saya Mungkin Teman Teman Yang Senang Pakai Android Low Budget High Performance Xiaomi Xiaomi The Best Ya Dan Kalau Ada Mau Request Video Apapun Mengenai Smartphone Sedangkan Tulis Di Kolom Momentar Sekian Saya Dan Thank you